Bukit tinggi diberjulukan kota wisata, udaranya sejuk, pemandangannya memikat. Di pagi hari Al-Quran selalu kita baca, insyaallah hidup kita berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh peserta kajian pada subuh pada pagi hari ini yang saya hormati, tibalah saatnya kita kepada acara inti, yaitu kita mendengarkan urayan Al-Quran surat. Surat Anissa ayat 173, yang mana pada pagi hari ini akan dibacakan, akan diuraikan oleh Ustaz Rizal, yang akan didampingi oleh Ibu Titin Suprihatin. Baiklah, selalu kita sapa Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Rizal. Bagaimana kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buka dimar. Alhamdulillah, di pagi yang sejuk ini, baik Ustaz maupun para jamaah pengajian Mbak Dasubuh, sehat walafiat. Amin. Dan juga, terlebih juga di Tegur, di Sapa Ibu Titin, gimana kabarnya Ibu Titin? Sehat? Alhamdulillah, Mugadimar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Ibu Titin sangat cerah sekali pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Sepertinya sudah siap ini untuk memenggal ayat, mengurai ayat pada pagi hari ini. Insya Allah, mohon doanya. Dan insya Allah ini, baik dari SAA, Santri Agus Al-Hasani, maupun dari grup MC, memberi support, mendukung Ibu Titin pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Ibu Titin lebih bersemangat, dan kita semuanya mendapat rahmat dan berkah dari pelajaran kita pagi hari ini. Terima kasih. Amin. Baiklah, kita masuk saja kepada acara, kepada Ustaz dan Ibu Titin, dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangnya. Allah masih berikan kepada kita nimat sehat badan. Sehat badan ini, insyaAllah, kita berjalan dengan sempurna. Dan pagi ini juga Allah berikan kita nimat panjang umur, memudahkan usia yang kita lalui ini selalu mengandungi ibadah, insyaAllah. Dan pada pagi yang berbahagia ini, Allah kasih memberikan kepada kita nimat bersama Al-Quran. Dan imat ini tidak awam dikan kepada setiap orang, hanya kepada orang-orang tertentu dan kepada orang-orang pilihan. Mudah-mudahan kita semua terpilih oleh Allah menjadi orang-orang yang dipilih untuk mendekatkan diri dengan Allah bersama Al-Quran. Selamat beri salam. Tidak lupa kita sampaikan kepada dunia kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Seorang manusia agungnya Allah utus ke muka bumi untuk membawa manusia dari dunia yang gelap dan kita kepada dunia yang terang-terang, yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batir. Dan kita berharap kelahan nanti Dewi Nisab berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengatakan kita sebagai umatnya. Dan kita bersama-sama dengan beliau masih ke surganya Allah, dan di syurga pun kita berdoa kepada Allah agar kita dijadikan tetangga Rasulullah SAW. Nah, modal kita apa? Modal kita hanya satu, yaitu mencintai Al-Quran. Mungkin Al-Quran yang kita bahas sekarang, yang kita kaji sekarang, belum semuanya kita paham. Namun karena cinta kita, insya Allah, melengkapi semuanya. Sekarang kita dianggap orang-orang yang memahami Al-Quran. Baik Bapak-Ibu, pagi ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat 173. Kami bersama Bu Titin, seprihatin dari Surabaya. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Terima kasih ya pagi ini Bu Titin ya. Insya Allah. Bu Titin, berapa usianya Bu Titin? Insya Allah 67 Bu ya. Aktif dulu di rumah sakit ya? Iya. Di SPAD ya? Enggak, terakhir di rumah sakit umum daerah ini, Sutomo, Surabaya. Di ICU. Kalau di SPAD itu teman berapa ya? Enggak, itu SPAD itu teman saya Bu Yeni dulu, saya sekolah di rumah sakit tentara. Waktu sekolah di rumah sakit angkatan darat. Baik, sudah siap ya? 173. Insya Allah Ustaz. Oke, sudah siap. Waktu dan tempat kami. Silahkan sepenuhi. Silahkan Bu Titin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wasalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahabi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi zidni ilma wa rizukni fahma. Rabbi sohri sodri wa yasirli amri. Wahdul uqdatami lishani yabkahu qoli. Amma ba'du. Amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai dan kita hormati Ustaz Rijal Al-Hasani. Yang saya hormati para pembimbing gramatikal Al-Quran Al-Metode Al-Hasani. Yang saya hormati para pembimbing tahsin Al-Quran. Seluruh para pengurus Al-Hasani serta seluruh hadirin kajian badak subuh yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Serta salawat salam. Semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Alhamdulillah bahwa pada hari ini yaitu hari Kamis tanggal 22 Februari tahun 2024 pada pagi yang penuh berkah ini kita dikawinai nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Quran, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan. Sehingga kita dapat menghadiri acara kajian rutin badak subuh gramatikal Al-Quran Metode Al-Hasani. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini insya Allah saya akan mendampingi Ustadz Rizal Al-Hasani mengore ayat Al-Quran yaitu surat Anisa ayat 173. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan rasa terima kasih. Yang pertama dan yang utama tentunya kepada Ustadz Rizal Al-Hasani. Beliau sebagai penyusun, pembina, sekaligus juga pengajar dan pembimbing kami dalam belajar gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Beliau telah mengajar dan membimbing kami dengan sangat telatan dan sangat sabar. Beliau juga telah mencurahkan tenaga, pikiran, serta waktu untuk memberikan ilmu kepada kami. Semoga Allah senantiasa memberi karunia kepada Ustadz Rizal sekeluarga. Berupa keberkahan, kesehatan, panjang usia, agar bisa tetap bersama-sama kami dalam mempelajari dan mencintai Al-Quran. Amin. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus Al-Hasani, para pembimbing Tahsin, para pembimbing gramatikal Al-Quran. Khususnya kepada pembimbing kami di kelas malam grup Agustus 22 atau SAA 22. Yaitu Ibu Dr. Nel Ermawati yang telah mengajar kami dengan penuh semangat, penuh kesabaran, dan ketelatenan. Semoga apa yang telah Ibu Dr. Nel lakukan kepada kami mendapat balasan dari Allah SWT. Dan semoga menjadi ladang amal jariah yang pahalanya terus mengalir selamanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rasa terima kasih saya haturkan juga kepada Ibu Aini yang telah mengajak dan mengenalkan saya dengan grup Al-Hasani ini. Terima kasih saya ucapkan juga untuk ketua kelas kami yaitu Pak Cocak yang senantiasa membantu sepenuh hati kepada kami-kami yang akan tampil. Selanjutnya terima kasih saya ucapkan juga kepada teman-teman kelas malam grup Agustus 22. Kelas yang selalu kompak, yang selalu saling men-support satu sama lain. Tidak lupa saya haturkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir di kajian badak subuh ini. Tidak terasa sudah satu tahun lebih enam bulan saya bergabung dengan grup Al-Hasani yang saya rasakan setelah bergabung dengan grup yang luar biasa ini. Hati saya semakin merasa bersyukur dan semakin merasa bahagia. Karena di Al-Hasani ini tidak hanya bertambah ilmu tentang pemahaman bagaimana mengurai dan menerjemahkan Al-Quran. Tapi juga bertambah sahabat, bertambah keluarga yang begitu tinggi rasa persadoannya. Alhamdulillah saya dikumpulkan insya Allah dengan orang-orang soleh yang mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu mencintai Al-Quran. Semoga persaudahan ini abadi sampai kelak di janahnya Allah SWT. Amin ya Rabbah Alamin. Pelan tapi pasti, secara bertahap, alhamdulillah pemahaman saya tentang gramatikal Al-Quran semakin membaik. Saya sekarang setiap membuka lembaran Al-Quran, sudah mulai mudah mengidentifikasi. Mana yang kata benda, mana yang kata kerja, apakah itu kata kerja lampau, kata kerja sekarang, kata perintah, uburk bermakna, dan lain-lain dengan istilah KKL, KKSAD, dan lain sebagainya. Padahal saat awal masuk Al-Hasani, mendengar istilah KKL, KKSAD, dan lain sebagainya, rasanya aneh dan asing di telinga saya. Dan alhamdulillah, ini adalah penampilan saya yang kedua. Mohon doanya, semoga saya dikaruniai panjang usia, kesehatan, dan kesempatan serta istiqomah agar saya bisa terus belajar. Dan suatu saat nanti, saya bisa membaca Al-Quran seperti membaca Koran. Begitu membaca, langsung tahu artinya. Namun yang lebih penting lagi tentunya adalah semoga kita semua bisa mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah tentunya sebagai petunjuk bagi kita. Seperti tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1-5. A'udzubillahiminasyaitonirojim. Bismillahirrohmanirrohim. Aliflammin. Zalikal kitab. Itulah kitab. La ro'ibafih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Khudal lilmuttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Yaitu. Yaitu orang yang senantiasa beriman kepada yang goib. Wa yuki munas sholah. Dan mereka senantiasa mendirikan sholat. Wa mimma. Dan dari apa yang rojak nahum kami rizkikan kepada mereka. Yung fikun. Mereka selalu menafkakannya. Walladzina yukminuna. Dan orang-orang yang senantiasa beriman. Bima unjila ilaika. Dengan apa yang aku turunkan kepadamu. Wa ma unjila minkoblik. Dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu. Wa bil akhiratihum yukkinun. Dan kepada akhirat. Mereka yakin. Ulaika. Dan mereka itulah. Allah hudam mi robihim. Di atas petunjuk dari Allah. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat keuntungan. Atau orang-orang yang beruntung. Dari pemahaman ayat-ayat tersebut. Semoga kita semua. Termasuk orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Senantiasa mempelajari maknanya. Dan Al-Quran kita jadikan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Agar kita digolongkan ke dalam orang-orang yang bertakwa. Kedalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan dimasukkan pula ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Insya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Baik selanjutnya. Bapak Ibu. Saya akan mulai mengurekan Al-Quran surat Anissa ayat 173. Mohon izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Baik, saya bacakan dulu ayatnya. A'udhu billahi minash shaytanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Penggalan ketujuh Penggalan kedelapan Penggalan kesimilan Penggalan kesepuluh Penggalan kesebelas Penggalan keduabelas Penggalan ketiga belas Penggalan keempat belas Penggalan kelima belas Penggalan keenam belas Penggalan ketujuh belas Penggalan keelapan belas Penggalan ke sembilan belas Penggalan ke sembilan belas Penggalan selanjutnya adalah penggalan ke dua puluh yaitu Penggalan ke dua puluh tiga Penggalan ke dua puluh tiga Penggalan ke dua puluh empat penggalan ke-25 penggalan ke-26 penggalan ke-27 penggalan ke-28 penggalan ke-29 penggalan ke-30 penggalan ke-30 penggalan ke-37 penggalan ke-31 penggalan ke-32 penggalan ke-33 penggalan ke-34 Waqadunillahi. Penggalan ke-35, Walian. Penggalan ke-36, Wah. Penggalan ke-37, La. Penggalan terakhir, yaitu penggalan ke-38, Nasiron. Berikutnya, saya akan menguraikan bagian ke-1. Yaitu penggalan ke-1 sampai penggalan ke-17. Penggalan pertama, Fa. Bentuknya huruf bermakna. Yang artinya, Maka. Penggalan kedua, Amma. Bentuknya huruf bermakna. Yang artinya, Adapun. Penggalan ketiga, Al-Ladina. Yaitu, kata penghubung jamat yang artinya, orang-orang yang. Penggalan ke-4, Ayatnya panjang, sambutannya lama. Ibu-Nya lama. Penggalan ke-4, Amanu. Amanu, bentuknya KKL. Sirinya adalah berakhiran Wawusukun Alif. Pelakunya Hum. Akar katanya Amina. Polanya Af'ala. Yang artinya, mereka telah beriman. Penggalan ke-5, Wa. Bentuknya huruf bermakna. Artinya, Dan. Penggalan ke-6, Amilu. Amilu, bentuknya KKL. Dengan ciri, berakhiran Wawusukuna. Sukuna, pelakunya Hum. Akar katanya Amila. Folanya Fa'ala. Yang artinya, mereka telah beramar. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus, halaman 281. Berikutnya adalah penggalan ke-7, As-Soli Hati. Bentuknya adalah KBPA obyek jamak perempuan. Ciri kata bendanya, berawalan Alif Lam. Ciri pelaku aktifnya, huruf ke-1, pataha panjang. Huruf keduanya, berharokat kasroh. Ciri obyek jamaknya, hati. Biasanya harokatnya patah atau patah tain. Tapi karena ini adalah obyek jamak perempuan. Tidak dikenal dengan harokat patah tain. Tetapi ketentuannya harus kasroh atau kasroh tain. Akar katanya, soluha. Pola kata kerjanya, fa'ala. Pola kata benda tunggalnya, solihatun. Pola kata benda tunggalnya, fa'ilatun. Pola kata benda jamaknya, fa'ilatun. Yang artinya, yang soleh. Terdapat di Mahmud Yunus 220. Penggalan berikutnya adalah penggalan ke-8, fa. Fa adalah huruf bermakna yang artinya maka. Penggalan selanjutnya adalah penggalan ke-9. Yuwafi. Yuwafi, bentuknya KKSAD. Dengan ciri berawalan yu. Pelakunya huwa. Akar kata wafa. Falanya fa'ala. Yang artinya, dia akan menyempurnakan terdapat di Kamus Munawir halaman 150-1572. Penggalan ke-10, him. Yang artinya, mereka bentuknya adalah kata ganti. Penggalan ke-11, ujurohum. Bentuknya KBM. Ciri KBM-nya adalah kata pertama. Berawalan aliplam. Dan kemudian tidak ada harokatan win. Kata kedua, sebagai kata ganti pemilik. Terdiri dari ujuro dan hum. Ujuro, bentuknya KBKK obyek jamak. Awalnya ujuron, tapi karena dia obyek berubah menjadi ujurun. Tapi karena dia sebagai obyek, maka berubah menjadi ujuron. Kemudian karena bermajemuk dengan hum, maka harokatnya hilang satu menjadi ujuro. Siri obyek jamaknya ada waw, sukun, antara huruf kedua dan ketiga dari akar kata. Akar katanya ajaro. Pola kata kejarnya fa'ala. Kata benda tunggalnya ajrun. Pola kata tunggalnya fa'lun. Pola kata benda jamaknya ho'lun. Artinya pahala-pahala. Kata kedua, yaitu hum, yang artinya mereka. Sehingga arti dari ujuro hum adalah pahala-pahala mereka. Penggalan dua belas, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ketiga belas, ya jidu. Bentuknya kakak S.A.D. dengan ciri berawalan ya dan berakhiran doma. Asalnya ya jidu. Menjadi ya jidu karena untuk meringankan bacaan sehingga harokat ya dan ja bertukar. Pelakunya hum. Akar kata dalam kaedah satu huruf S.A. poin lima dalam KK S.A.D. Huruf S.A. di tengah kembali ke dalam bentuk aslinya. Sehingga di sini masih terlihat ya-nya. Kemudian untuk mencari akar kata, Dibuang tanda KK S.A.D. nya, yaitu dibuang iya-nya. Tinggal tiga huruf yaitu jayada. Selanjutnya, sesuai kaedah satu huruf S.A. poin dua, dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alips. Sehingga jayada menjadi jadah. Yang artinya, dia polaknya fa'ala. Yang artinya, dia akan menambah. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 160. Penggalan selanjutnya adalah penggalan keempat belas. HUM. HUM bentuknya kata ganti, yang artinya mereka. Penggalan kelima belas, MIN. MIN adalah huruf Z, yang artinya dari. Penggalan ke enam belas, FAD LIHI. Bentuknya KKBM. Ciri kata benda majemuknya, kata pertama, tidak ada awalan aliflam, juga tidak ada tidak berakhiran tanwin. Kata kedua, merupakan kata ganti sebagai pemilik. Terdiri dari dua kata, FAD LI dan HI. FAD LI itu asalnya FAD LIN, tapi karena dipengaruhi huruf Z sebelumnya, maka berubah menjadi FAD LI. Bentuknya KBKK tunggal. Dengan ciri di awali huruf Z dan bahariwan tanwin. Akar kata, FADOLA, pola kata kerjanya, FAALA, kata bendanya, FAD LUN, pola kata bendanya, FAD LUN, yang artinya KARUNIA. Terdapat di Mahmud Junus, halaman 318. Kemudian kata kedua adalah HI, yang artinya NYA. Maka arti dari FAD LI adalah KARUNIA-NYA. Arti bagian ke satu adalah, maka ada pun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia Allah akan menyempurnakan pahala-pahala mereka, dan dia Allah akan menambah mereka dari KARUNIA-NYA. Selanjutnya adalah bagian kedua, yaitu penggalan 17 sampai 27. Penggalan ke-17, WA, bentuknya huruf bermakna, yang artinya DAN. Penggalan ke-18, AMMA, bentuknya huruf bermakna, yang artinya ADAPUN. Penggalan ke-19, ALLAZINA, bentuknya kata penghubung jamak, yang artinya ORANG-ORANG YANG. Penggalan ke-20, ISTANKAVU, bentuknya KKL, dengan ciri berakhiran WAU SUKUN ALIB, pelakunya HUM. Akar kata NAKAVA, polanya ISTAF ALA. Pola ISTAF ALA ini, bisa diartikan sebagai merasa, memohon atau meminta. di sini kami akan menerjemahkan sebagai merasa, sehingga artinya, mereka telah merasa sombong. Terdapat di Mahmud Yunus, halaman 468. Penggalan selanjutnya, adalah penggalan ke-21, yaitu WA, bentuknya huruf berwakna, yang artinya DAN. Penggalan ke-22, ISTAF BARU, bentuknya KKL, dengan ciri berakhiran WAU SUKUN ALIB, pelakunya HUM, akar katanya KABURO, polanya ISTAF ALA. Sama dengan tadi, saya terjemahkan sebagai merasa, sehingga, arti daripada ISTAF BARU, artinya, mereka telah merasa takabur, terdapat di, Kamus Mahmud Yunus, halaman 365. Penggalan selanjutnya, penggalan ke-23, FA, bentuknya huruf bermakna, yang artinya MAKA. Penggalan ke-24, YUM ADDIBU, bentuknya KKS AD, dengan ciri, berawalan YU, dan berakhiran DOMA. Pelakunya HUA, akar katanya ADUBBA, polanya FA ALA, yang artinya, dia akan mengajab, terdapat di, terdapat di, Kamus Mahmud Yunus, halaman 259. Penggalan ke-25, HUM. HUM artinya, kata ganti, yang artinya, mereka. penggalan ke-26, ada BAN. Bentuknya, kata benda, superlatif, dengan ciri, ciri kata bendanya, berakhiran TANWIN. Ciri superlatifnya, ada ALIP, antara, huruf ke-2, dan huruf ke-3, dari akar kata. FOLA kata kerjanya, FA ALA, FOLA kata bendanya, FA ALUN, yang artinya, dengan ajab, terdapat di, Kamus Mahmud Yunus, halaman 259. Penggalan selanjutnya, adalah penggalan ke-27, yaitu, ALIMAN. bentuknya, kata benda superlatif, dengan ciri, ciri kata bendanya, berakhiran TANWIN. Ciri superlatifnya, ada ya, antara huruf ke-2, dan ke-3, dari akar kata. Ciri obyek tunggalnya, berharukat patah tain, di akhir kata. akar katanya, ALIMA, FOLA-nya, FAILUN, yang artinya, yang sangat pedih, terdapat, di Kamus Mahmud Yunus, halaman 36. arti bagian ke-2, yaitu, dan, ada pun orang-orang yang, yang merasa sombong, dan merasa takabur, maka, dia Allah, akan mengajab mereka, dengan ajab, yang sangat pedih. Selanjutnya, adalah bagian ketiga, yaitu, penggalan ke-28, sampai dengan ke-38. penggalan ke-28, WAK, bentuknya, huruf bermakna, yang artinya, DAN. Penggalan ke-29, LA, bentuknya, huruf bermakna, yang artinya, TIDAK. Penggalan ke-30, YAJI DUNA, bentuknya, E, dengan ciri, berawalan, YAH, dan berakhiran, WAU SUKUNA, pelakunya, HUM. Di sini, berlaku, kaedah 1, huruf SIA POIN 1, di mana, di dalam KKS AD, setelah dibuang huruf, KKS AD-nya, tinggal 2 huruf, dengan pola hidup keduanya, atau, berharokat hidup semuanya, maka, tambahkan, WAU, tambahkan huruf, WAU, di depannya. KK, YAJI DUNA, setelah dibuang huruf, KKS AD-nya, yaitu, dibuang, YAU, dan, tinggal 2 huruf, yaitu, ZIDU. Selanjutnya, harokatnya, difatahkan semuanya, menjadi, JADA. Dan, ditambahkan huruf, di depannya, sehingga, akar katanya, JADA, menjadi, WAJADA. Polanya, FA'ALA. Asalnya, YAU, ZIDUNA. karena, untuk meringankan bacaan, maka, WAU, sukun, sukunnya, hilang, menjadi, YAJI DUNA. Artinya, mereka, akan, mendapat, terdapat, di, Kamus Mahmud Yunus, halaman, 490. penggalan ke-31, LA, adalah huruf, CER, artinya, bagi. Penggalan ke-32, HUM, HUM, adalah kata ganti, yang artinya, mereka. Penggalan ke-33, MIN, MIN, adalah huruf, CER, yang artinya, DARI. Penggalan selanjutnya, penggalan ke-34, DUNILAHI, bentuknya, KBM, sirik, KBM-nya, adalah, kata pertama, tidak berawalan, Aliplam, dan kata, dan juga, tidak berakhiran, TAN, kata keduanya, berakhiran, kasrah. Terdiri dua kata, yaitu, DUNI, dan, ALLAHI. DUNI, berasal dari, UNAH, karena, karena, dipengaruhi, huruf, CER, maka, berubah, menjadi, DUNI. Bentuknya, adalah, kata benda khusus, pola kata bendanya, FU, LA, artinya, selain, terdapat, di, kamus, mujunus, halaman, 132. Kata keduanya, ALLAHI, yaitu, ALLAH. Sehingga, arti dari, DUNI, LAHI, adalah, selain, ALLAH. Penggalan selanjutnya, adalah, penggalan ke-35, WALIIAN. WALIIAN, bentuknya, KBPA, objek tunggal. Siri kata, kata bendanya, berakhiran, TANWIN. Siri objek tunggalnya, berharokat, patah TEN. Siri pelaku aktifnya, adaya sukun, antara huruf, kedua, dan huruf ketiga, dari akar kata, yang melebur, menjadi, TASDI. Asalnya, WALIIAN, di sini, ada, YAPOLA, dan juga, ada akar kata. Sehingga, YAPOLA, melebur, dengan, ya akar kata, sehingga, WALIIAN, berubah, berubah, WALIIAN. jadi, harokatnya, berubah, menjadi, TASDI. Akar katanya, WALIIAN, OLA, KATANYA, FAALA, OLA, KEDAK, BENDAK, FAILUN, yang artinya, PELINDUNG. TERDAPAT, DIMAHMUD, MODIUNUS, HALAMA, 507. PENGALAN BERIKUTNYA, ADALAH, PENGALAN, KE-36, WA, BENTUKNYA, HURUF, BERMAKNA, YA, DAN. PENGALAN, KETUJU, LA, BENTUKNYA, HURUF, BERMAKNA, yang artinya, TIDAK. PENGALAN TERAK, ITU, PENGALAN, KE-38, NASIRON, NASIRON, BENTUKNYA, KATA BENDAK, PELAKU AKTIF, OBYECK TUNGGAL, CIRI, KATA BENDAK, BERAHIRAN, TANWIN, CIRI, OBYECK TUNGGALNYA, BERHAROKAT, PATAH, TIN, CIRI, PELAKU AKTIF-NYA, ADA YA SUKUN, ANTARA, HURUF KEDUA, DAN HURUF KETIGA, AKAR KATA, AKAR KATANYA, NASORO, POLA KATA KERJANYA, FA'ALA, POLA KATA BENDANYA, FA'ILUN, YANG ARTINYA, PENOLONG, TERDAPAT, DI KAMUS, MAHMUD YUNUS, 454, PENOLONG, ARTI BAGIAN KETIGA, ADALAH, DAN MEREKA, TIDAK AKAN MENDAPATKAN, PELINDUNG, DAN PENOLONG, SELAIN DARI, ALLAH, ARTIK KESELURUHAN, DARI SURAT ANISA, AYAT 173, ADALAH, MAKA, ADAPUN ORANG-ORANG YANG BERIMAN DAN BERAMAL SOLEH, MAKA DIA ALLAH AKAN MENYEMPURNAKAN PAHALA-PAHALA MEREKA, DAN DIA ALLAH AKAN MENAMPAH KEPADA MEREKA DARI KARUNIANYA, DAN ADAPUN ORANG-ORANG YANG SOMBONG DAN TAKABUR, MAKA DIA ALLAH AKAN MENGAJAB MEREKA DENGAN AJAB YANG SANGAT PEDIH, DAN MEREKA TIDAK AKAN MENDAPATKAN PELINDUNG DAN PENOLONG SELAIN DARI ALLAH, ALHAMMDULILAH, BU YAK, ALHAMMDULILAH, MOHN IZIN, BELAJAR BERPANTUN BU YAK, BELANJAR RAMBUTAN DI PASAR PAGI, DIJAMIN MURAH, DAN PEDAGANGNYA BAIK SEKALI, BELAJAR AL-QUR'AN DI AL-HASANI, DIJAMIN MUDAH, DAN METODENYA ASIK SEKALI, ALHAMMDULILAH, MANTAP, BELAH DURIAN DI PINGGIR KALI, BERTEMU DAN BERKUMPUL DENGAN WARGA YANG SEDANG MANDI, BELAJAR AL-QUR'AN DI AL-HASANI, BERTEMU DAN BERKUMPUL DENGAN KELUARGA SURGAWI, INSHAAM, AMIN, AL-HASANI, AL-AMIN, BERTIAN TADI, UREAN SURAT ANISA, AYAT 173, MOHN MAAP, APABILA ADA KEKURANGAN, ADA HAL-HAL YANG KURANG BERKENAN, DAN JUGA ADA KESALAHAN, TERIMA KASI, ATAS PERHATIANNYA, Sekian, Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Dua seragamnya, Alhamdulillah, Gimana rasanya, Bu Titin? Tergupuh-gupuh, Tergupuh-gupuh, Bustod, Mohon maaf. Lancar, tenang, mantap ya. Berapa lama latihannya, Bu Titin ini? Kalau latihannya sih, sebetulnya 3-4 kali ya, tapi persiapannya sudah lama, karena ayatnya kan kira-kira 3 bulan yang lalu, antri Ustaz. Ya, ya. Jadi udah mantap ya kayaknya tadi. Alhamdulillah. Oke. Baik, Bu Titin ya. Selamat ya. Matas. Terima kasih, Bu ya. Oke. Baik, Bapak-Ibu semuanya. Itu tadi yang disampaikan ke Titin, saya nampakkan dikit aja di segi artis keseluruhan ya. Bismillahirrahmanirrahim Fa'amallazina Maka ada pun orang-orang yang Amanu Mereka telah beriman. Jadi mereka telah beriman. Beriman itu ada rukunnya ya. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada akhirat, dan beriman kepada akhirat. Ada pun orang-orang yang mereka telah beriman. Wa'amilus salihah dan beramal salihah. Jadi mengenai jangan cukup, harus beramal salihah. Maka dia akan menyempurnakan kepada mereka wujurahum. Balasannya, pahalanya. Jadi insyaAllah kita yang beramal salihah tidak akan pernah watinggalkan. Kemudian dan dia menambahkan kepada mereka dan dia menambahkan kepada mereka apa-apa itu semuanya. Kita sedikit aja. Apa sih sepedihna? Sepedihnya itu apabila diinjak, ini yang paling ringan Pak ya. Diinjak barana jadi otak. Itu yang paling ringan. Apabila yang lain. Jadi, kalau misalnya azab, kita hanya, bagaimana cara menjari. kemudian, wala yajidunadam. Tidaklah dia mendapatkan. Jadi ada diwarnaikan umsianya ya. Kalau tinggal dua huruf dengan pola arkad keduanya maka tambahkan wawirpa. Jadi, wajadah. Dan tidaklah mereka mendapatkan lau bagi mereka mendunilahi dari selain Allah waliyah. Pelindung. Ini tidak ada lagi dari selain Allah pelindung. Walah nasirah. Dan tidak juga penolong. Jadi tidak akan mendapat selain diberi Allah pelindung dan tidak penolong. Jadi satu-satunya harapan kita baik di dunia ataupun di akhirat kita memohon berdoa kepada Allah sepatu. Karena manusia semuanya dalam rumah. Demikian Bapak-Ibu semuanya yang dapat kami sampaikan dengan ayat Saranisya 173 ini. Terlagi Bapak-Ibu semuanya mungkin ada hal-hal yang tidak pas atau yang salah kami dalam mengudaikan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Dan kalau ada pun yang benar itu semata-mata datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Imci Banyimar Terima kasih Ustaz dan Ibu Titin Ibu Irman bacakan pantun ini Ibu Titin Suka miskin tempat narapidana berbagai masalah ada di sana Ibu Titin hebat dari Surabaya yang telah mengurai ayat dengan sempurna Amin terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.